Intro Dari hadis nabi Dari Abu Dhar ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku Hai Abu Dhar Sungguh kamu pergi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah Itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah seratus rekaat Dan sungguh kamu pergi untuk mempelajari satu bab ilmu Baik diamalkan atau tidak Itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah seribu rekaat Hadis riwayat Ibn Majah 1 halaman 79 nomor 219 Keterangan Hadis ini oleh Al-Munziri Di dalam Targib wa Targib Dinyatakan sanatnya Hasan Tetapi di dalam kitab Majemahun Zawaid Dizoifkan oleh Al-Haythami Karena di dalam sanatnya ada dua perawi yang zoif Yaitu Abdullah bin Ziyad dan Ali bin Zaid bin Jud'an Hadis ini sering kami dengar dengan baik Di kajian Ahad Pagi maupun di cabang Bahwa pernah disampaikan di Ahad Pagi Bahwa hadis itu zoif dan sebaiknya ditinggalkan Juga pernah disampaikan di cabang itu zoif Tapi ada hadis yang bersesuaian dengan hadis yang lain Untuk itu mohon tausiyahnya Sudah jelas banget Jadi hadis itu oleh Al-Munziri dikatakan sanatnya Hasan Hasan itu apa? Baik sanatnya Namun oleh Al-Haythami di dalam kitab Majemahun Zawaid Dikatakan itu doif hadisnya Kenapa? Karena dalam sanat hadis itu ada dua perawi yang Diakini keduaifannya Ini sudah sangat jelas Dapan jengan sendiri tadi yang sudah menyebutkan Nah bagaimana Sekarang Dari hadis tersebut Nabi bersabda kepada Abu Dar Jadi Hei Abu Dar Kamu pergi bersungguh-sungguh Kemudian kamu menuntut ilmu Menuntut ilmu itu lebih baik Daripada kamu sholat Sunnah 100 rekaat Nah kemudian kamu Pergi menuntut ilmu Bukan hanya ilmu sini Tapi satu bab dari ilmu Entah kamu amalkan Entah tidak Itu lebih baik Daripada kamu sholat sunnah 1000 rekaat Nah Seandainya Hadis ini Tidak ada perselisian Dalam ketuaifannya Artinya sohih Apakah lantas kita tidak akan Tunaikan sholat sunnah Kemudian Apakah ketika kita Mempelajari ilmu Kemudian kita tidak amalkan Padahal yang namanya Ilmu Pengetahuan itu Butuh pengamalan Lah bagaimana mungkin Punya ilmu kok tidak diamalkan Ala ilmu Bila amalin Kasya jari Bila Samroh Ilmu itu tanpa diamalkan Laksana pohon Tanpa buah Tidak memberi manfaat Apapun Baik sholat sunnah Maupun Menuntut ilmu Itu sangat Ditekankan oleh agama kita Maka jangan dipilah-pilah Sholat sunnah Rawat Rawatib Itu ada yang mu'akada Ada yang mu'akada Menuntut ilmu Itu juga diperintahkan oleh nabi kita Man salaka torikon yaltami sufihi ilman Sahhalallahulahu bihi torikon ilal jannah Barang siyabar Yang pergi menuntut ilmu Kemudian Man salaka torikon yaltami sufihi ilman Sahhalallahulahu bihi torikon ilal jannah Menuntut ilmu Fisabilillah Allah akan mudahkan Jalannya menuju surga Artinya apa? Setelah menuntut ilmu Kemudian diamalkan Sehingga ilmu Pengetahuan yang didapat Bisa mendorong dirinya Untuk beramal soleh Nah sekarang percuma Pengetahuan Punya pengetahuan Punya ilmu Tetapi tidak bisa mendorong dirinya Untuk beramal soleh Percuma Tidak ada manfaatnya Artinya Orang yang menuntut ilmu Dan mengamalkan ilmunya Itulah yang dimudahkan jalannya menuju surga Disamping itu Allah juga Siapa? Nabi juga pernah bersabda Iza marortum biriyadil jannah Farta'u Jika kamu berjalan Melewati riadul jannah Taman-taman surga Yang ada di dunia ini Farta'u Maka merumputlah Para sahabat bertanya Kwa ma riadul jannah Apa itu taman-taman surga Yang ada di dunia ini? Nabi menjawab Hilakun zikri Halakoh 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 zikir Kajian-kajian Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Bisa mengingatkan kita kepada Allah Sekarang ilmu Yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Berarti ilmu itu diamalkan Kalau ilmu tidak diamalkan Baru berhenti Sebatas berhenti di otak Sebagai pengetahuan saja Kalau hanya sebatas pengetahuan Maka tidak membawa manfaat Karena pengetahuan itu Itu butuh pembuktian Yaitu berupa amal soleh Amal soleh itu harus Diamalkan Dipraktekan Jangan sampai hanya sebatas pengetahuan Berhenti di otak Jangan-jangan otak kita Kur'an Otak kita sunnah Namun hati kita setan Karena tidak mau mengamalkan Karena pengamalan ilmu itu Dasarnya kolbun Dasarnya hati Dasarnya hati Kolbun itu sebagai filter Jadi semua masuk Bisikan yang baik masuk Ilmu-ilmu yang baik masuk Ilmu-ilmu yang buruk masuk Itu disaring oleh hati Yang disebut kolbun Kemudian dipilih Dipilah Kemudian dieksekusi Oleh hati yang disebut Fuadun Maka Dieksekusi oleh hati Yang disebut Fuad itu Maka yang dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah adalah Fuad Karena Fuad Berfungsi sebagai Eksekutornya Bukan kolbun Kolbun ini Untuk memfilter Memilah Memilih Kadang kolbun ini Ada bisikan Baik Kadang ada Bisikan buruk Dari bisikan Baik dan buruk Ini kemudian Dipilih Dipilah Kemudian Ditentukan Diamalkan Kalau hatinya Bagaimana kita Bagaimana kita menuntut ilmu Diamalkan Padahal Padahal dalam kajian Keluar misuh Keluar misuh Misuh Berarti dia tidak mengamalkan ilmunya Hanya sebatas Seregep Seregep mendengarkan saja Apalagi Apalagi mengamalkan Tanpa 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 buah Ya ada lagi Tanpa buah